Intro Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan mobil aspirasi Kampung Juara atau Maskara di Sabuga, Bandung, Rabu Sore. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Maskara merupakan salah satu program inovasi Provinsi Jabar untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat oleh Kepala Desa. Dirinya berharap, para Kepala Desa dapat merawat dan memanfaatkan maskara dengan baik. Ini adalah salah satu program inovasi Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat oleh para Kepala Desa. Kalau desa ada mobil siaga yang khusus untuk yang sakit sudah biasa, kalau untuk pelayanan masyarakat yang lain sudah biasa. Tetapi kami memformat khusus, mobil ini pelayanan yang sangat luar biasa karena multi-fungsi ataupun multi-ginal. Bisa dipakai untuk ambulan juga, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga dengan mobil ini, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih terima. Mudah-mudahan para Kepala Desa bisa merawatnya dan bisa memanfaatkan kehadiran. Sementara itu Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTTRI, Herlina Sulistiorini, mengapresiasi Jawa Barat salah satunya dengan keberadaan maskara yang multi-fungsi yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain. CEO itu sebenarnya apresiasi Jawa Barat sudah banyak sekali di Indonesia, funda-fungsi yang terpengar. Di situ juga ada di Indonesia yang memang sempat. Tapi saya apresiasi sekali di Jawa Barat ini inovasinya sekepinggi untuk pembangunan perpisaan dan desa. Tadi sebagai contoh ada bantuan mobil ini yang memutuskan fungsi dan ini tentu bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Deddy Supandi mengatakan, maskara merupakan bagian dari program desa yaitu One Village One Company. Setidaknya tahun ini pihaknya akan membuat 120 maskara yang mempunyai fungsi layar tancap, panggung, polides atau poliklinik desa, dan sarana perbengkelan. Program hari ini sebetulnya kita kan ada program desa juara. Program desa juara itu terdiri dari tiga pilar. Yang pertama digitalisasi layar desa, itu sudah kemarin. Wifi gratis dan lain sebagainya. Hari ini yang pilar yang kedua itu adalah Opok One Village One Company. Khusus hari ini, itu yang kita resmikan adalah satu CEO BUMDES, sejumlah 2.512 CEO. Yang kedua, launching pendaptaran Patriot Desa. Dan yang ketiga adalah launching mobil aspirasi kampung juara. Ketiga kegiatan ini merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan yang semuanya adalah inovasi demi mengejar ketertinggalan untuk desa dan desa. Selain maskara, Pemprov Jabar pun akan menurunkan Patriot Desa di 746 desa yang belum mempunyai BUMDES. Sedangkan 2.567 desa lainnya, Pemprov menurunkan CEO BUMDES. Menurut Deddy Supandi, semua program tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan yang merupakan inovasi untuk mengejar ketertinggalan desa.